Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yusua Inermos Dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Nah pada kesempatan ini saya akan mengunboxing dan mereview Black Edition Tensimeter Digital dari merek General Care LD521 Seperti apa Tensimeter Digital Black Edition ini? Sebelumnya teman-teman bisa dahulu subscribe channel Yusua Inermos Like videonya serta share video ini bagikan video ini ke teman-teman yang lain Agar channel Yusua Inermos bisa lebih berkembang lagi Baik, kita langsung saja melihat bagaimana reviewnya Berikut cuplikannya Ini adalah Tensimeter Digital General Care Tipe LD521 Garansinya ada 5 tahun Di toko online Shopee Baik, kita akan langsung membukanya Tensimeter Digital General Care Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor Ini tertera inflation model teknologi Kita akan langsung saja membukanya Di sini terdapat tas langsung Dan di pada alat tensimeter digitalnya Kita akan buka Di dalam tas ini terdapat manset Tensimeter digital Yang bisa digunakan Untuk orang yang berlengan besar Di sini tertulis M dan L size Diameter ukurannya itu 22 cm sampai dengan 42 cm Jadi mansetnya ini Ukurannya sangat besar ya Ini adalah tensimeter digitalnya Dapat buku manual cara penggunaan Kartu garansi Kabel USB Terdapat 4 buah baterai ukuran A3 Di sini terdapat indikator Jika melakukan pengukuran Maka hasilnya kita bisa ketahui Apakah tekanan kita normal atau kita mengalami hipertensi Ini adalah batas ambang Di mana kategori itu apakah normal dan apakah kondisinya hipertensi Sama halnya dengan indikator WHO Ini adalah tombol untuk menghidupkannya Dan ini tombol untuk memori ya Memorinya Latensimeter digital ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI Kita bisa lihat Disinilah tempat untuk menghidupkannya dengan cara menggunakan baterai tadi ya Sebanyak 4 buah Teman-teman juga Bisa menggunakan kabel HP seperti ini Disini terdapat port adapter Kita bisa Pasang Disini kita bisa menggunakan kepala adapter handphone Untuk dicolok ke listrik Atau bisa juga menggunakan powerbank Namun saya akan memilih menggunakan baterai A3 ini saja Untuk menghidupkannya Jadi alat tensimeter digital general care ini Tidak terdapat fitur untuk men-setting tanggal, waktu, dan tahunnya Jadi ini otomatis langsung menuju pengukuran tekanan darah saja Kita coba cara penggunaannya Kita pasang manset yang terlebih dahulu Perhatikan Perhatikan mansetnya Seperti ini Berikan jarak Dua ruas jari di atas siku Kemudian rekatkan mansetnya seperti ini Jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu ketat Kemudian Ujung konektor ini Kita Sambungkan ke lubang ini Jika sudah Kita hanya tekan tombol ini saja Ya, ini adalah hasil pengukuran saya Yang pertama Sistoliknya 133 Dan diastoliknya 90 Dan Detak jantung per menitnya adalah 85 Dan saya akan melakukan pengukuran ini yang kedua kalinya Ya, ini adalah hasil kedua pengukuran tekanan darah saya Yang sistoliknya 129 Dan Diastolik 89 Dan juga Detak jantung per menitnya 81 Pada saat melakukan pengukuran Mansetnya nyaman ya Tidak terlalu sakit Jadi aman pada saat digunakan Ya, cara menghapus riwayat pengukuran adalah Dengan cara menekan tombol M Selama 5 detik Hingga muncul tanda seperti ini Artinya memori sudah bersih Ya, jadi demikianlah Review saya mengenai Alat tensimeter digital Dari General Care Tipe LD521 ini ya Ya, jadi kesimpulannya Dari alat ini adalah Selain praktis Mansetnya besar Dan juga cara penggunaannya mudah Semoga video saya bisa bermanfaat Dan jika teman-teman menyukai video saya Teman-teman bisa Like videonya Bisa subscribe channel Yuswa Inermos Dan share video ini Bagikan ke teman-teman yang lain Agar channel Yuswa Inermos ini bisa berkembang lagi Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Salam sehat untuk semuanya Sampai jumpa di video saya